hati-hati akibat salah pilih tempat lapak sayur anda bisa sepi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala salam bahagia dan semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua Amin Amin Ya Rabbi Nah jumpa lagi dengan saya Aba Ramdhani dalam kesempatan kali ini masih membahas seputar usaha degang sayur di pasar Nah kali ini lebih saya akan share beberapa tips berkaitan dengan memilih lapak untuk berdagang sayur di pasar Ya mungkin tips atau trik yang berkaitan dengan lapak ini tidak 100% benar mengingat saya itu tidak begitu ahli ya dalam usaha ini Nah tapi yang saya share ini berdasarkan hasil sharing bersama dengan para pengusaha degang sayur yang konsultasi kepada saya Nah langsung saja berikutin adalah beberapa poin berkaitan dengan lapak di pasar untuk degang sayur anda Nah yang pertama adalah pastikan lapak anda ini jadi satu kelompok dengan lapak sayur yang lainnya Ya pasti di setiap pasar kan sudah dikelompokkan ya berdasarkan apa yang dijual Jangan anda ini memisahkan lapak anda dengan kelompok lapak sayur yang lainnya Nah lalu yang kedua adalah usahakan lapak anda ini dekat pintu masuk atau pintu keluar Nah kalau pas di tengah-tengah ini kurang pas Nah lalu yang kedua adalah usahakan lapak anda dekat pintu masuk atau pintu keluar Nah kalau pas di tengah-tengah ini kurang pas ya Karena idealnya itu kalau tidak di awal ya di akhir gitu Nah lalu yang ketiga adalah usahakan jauh dari tempat sampah Atau jauh dari lapak dagang ya barang yang bisa mengundang lalat Nah ini anda harus diperhatikan Nah lalu yang keempat pastikan lapak anda mudah untuk dijangkau Akses jalan ya tidak sempit dan tidak kumuh Dan serta tidak ada hal-hal yang menghalangi seorang untuk menuju ke lapak anda ini Nah lalu yang kelima pastikan lapak anda itu mendapatkan pencahayaan yang baik dari sinar matahari Ya meskipun semisal minim cahaya ya matahari Nah ini bisa disiasat dengan lampu Tapi usahakan tetap ada sinar matahari yang masuk Ya tapi jangan berlebihan ya Karena mengingat sinar matahari yang berlebihan ini bisa membuat sayuran anda ini bisa layu Nah 5 poin ini yang perlu anda perhatikan Berkaitan lapak dagang sayur di pasar Nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan Semoga bisa memberikan manfaat untuk anda semua para pejuang dekan Nah jika anda ingin konsultasi untuk mengenai usaha warung anda tentang pagar goib Untuk meningkatkan usaha anda Untuk pelarisan Silahkan anda bisa menghubungi saya Atau anda juga bisa menghubungi Lewat asisten saya dengan Mas Hadi Nah untuk nombor kontaknya Saya sertakan di deskripsi video ini Nah terima kasih Untuk saudaraku semua Saya Bahram Dhani Pamit undur diri Wallahu'lma fiqlaku amitari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Amin, Allah. Amin, Allah.